Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengajak para elit politik bersatu dan berkolaborasi agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan berat. Menurut Prabowo Subianto, apabila seluruh elit politik kerukun dan kompak, maka Indonesia akan menjadi negara yang besar. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyerukan para elit politik untuk bersatu dan dapat berkolaborasi demi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan berat dunia. Calon Presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga sangat optimistis Indonesia akan berhasil menghadapi berbagai tantangan yang ada apabila seluruh komponen dan para elit politik dapat rukun dan kompak. Inti kesimpulan kita, bangsa kita bangsa besar, bangsa kita bangsa majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak beda-beda budaya, tapi kita benar-benar harus satu, harus rukun, harus kerjasama dan apabila kita bisa lakukan ini, kita akan jadi negara berhasil di dunia ini. Optimis kita, kita sangat optimis. Kita hadapi tantangan yang berat, dunia menghadapi tantangan yang berat, tapi asal kita kompak, terutama elitnya, terutama para pemimpinnya, kita kurangi semua ego kita bersatu untuk bangsa dan rakyat, insya Allah kita akan kuat dan berhasil. Di tempat yang sama, Ketua Umum Projo Budi Aris Tiadi menanggapi pernyataan Prabowo Subianto. Budi mengatakan pesan penting dari pertemuan Projo dengan Prabowo Subianto, bahwa seorang patriot selalu mengajarkan kesatuan dan persatuan nasional. Terus terang, pertemuan tanggal 10 November ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting bagi bangsa kita. Jadi bukan main-main nih, tanggal 10 November ini hari pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot, dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriot. Budi Aris Tiadi menambahkan, bangsa Indonesia akan menjadi negara besar. Budi Aris Tiadi menambahkan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar apabila seluruh elit dan komunen bangsa bersatu. Hal ini sesuai dengan prediksi lembaga dunia bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di tahun 2045. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berharap, Apa yang telah diajarkan dari toko bangsa Prabowo Subianto untuk bersatu dalam membangun negara ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh negara dan akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Tim Liputan Garuda TV melaporkan Tim Liputan Garuda Tim Liputan Garuda